Fakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau progres pembangunan hunian sementara di Kecamatan Candi Pura Lumajang bagi para pengungsi erupsi Gunung Semero. Dia mengatakan bahwa ada 2.000 pengungsi yang akan diberikan hunian sementara hingga hunian tetap. OPRES menyebut dengan hunian tersebut para pengungsi tidak akan kesulitan lagi. Dia memastikan lebaran nanti sudah huntar sudah bisa dihuni oleh para pengungsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari tribunews.com ada Reza Denisa Putra di sana. Halo Reza. Reza bisa Anda jelaskan apa saja yang dilakukan oleh OPRES dalam kunjungan kerja di Lumajang, Jawa Timur hari ini? Baik sekali, Bisa bahwa hari ini adalah hari kedua Presiden Ma'ruf Amin. Betul? Melakukan penelan kerja di Jawa Timur hari ini OPRES meninjau hunian sementara di Kecamatan Candi Pura di lokasi pengungsi erupsi Gunung Semero. Di sana OPRES tiba sekitar 29 di Indonesia. Halo Rekan Reza. Silakan, dilanjutkan Rekan Reza. Halo. Ya, baik. Di sana OPRES ditemani oleh Gubernur Jawa Timur, Kepalender Parawansa, dan Bukati Lumajang, Torik Pulhak, serta para jajaran dari WAPRES maupun Pemprov Jatim. Karena WAPRES meninjau hunian sementara dan berdiskusi dengan sejumlah pengungsi. Dan WAPRES menghibur mereka untuk tidak berkhawatir karena para pengungsi ini sebentar lagi juga akan memiliki rumah. Walaupun memang selesainya sementara. Demikian, Firda. Reza, kemudian untuk pembangunan hunian sementara ini butuh waktu berapa lama lagi bagi Pemkap Lumajang hingga selesai? Baik, Firda. Dari kerangan Bukati Lumajang, Torik Pulhak, bahwa pembangunan hunian sementara ini butuh waktu sekitar 1-1,5 bulan. Karena memang pembangunan ini dilakukan tidak oleh istilahnya satu sendor, tapi banyak-banyak yang terdiri oleh Pembangunan hunian sementara ini mungkin disebutkan oleh Pembangunan hunian sementara ini. Dan itu nanti ketika pembangunan hunian sementara yang mendaukan, secara berlindungan juga dibangun juga peningguan tetap untuk para peningguan hunian sementara ini. Demikian, Firda. Total, ada berapa banyak pengusaha yang akan menempati hunian sementara tersebut, Reza? Baik, Wafres Maruf mengatakan bahwa ada sebesar, sama tempat itu tidak dijelaskan, tapi Wafres mengatakan soal angkanya ini sebesar 2000 pengusaha yang akan diberikan hunian sementara ini. Wafres juga sempat meninjau rumah contoh dari hunian sementara ini. Dan Wafres berharap penyelesaiannya atau pengerjaannya bisa ditekkan secara cepat, sehingga para peningguan ini bisa memiliki hunian dan tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Demikian, Tidak. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunews.com, Reza Denisa Putra, atas laporan Anda melaporkan langsung dari Lumacang, Cal Timur. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Berikut liputannya untuk Anda. Pembangunan hunian sementara kita prioritaskan dulu. Dalam waktu satu bulan, satu bulan ini bisa terbangun secara keseluruhan. Dan hunian sementara ini saya laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, dibantu dari hampir semua relawan dan NGO yang nanti membangunnya secara bersama-sama. Tidak satu persatu, nanti bloknya sudah kita bagi, blok A, NGO, mana, Lazis Nu, misalnya blok B, Lazis Muhammadiyah, dan secara bersamaan mereka akan membangun. Dalam waktu satu bulan setengah ini, semoga ini bisa selesai, kita prioritaskan dulu yang punya balita, anak-anak, dan yang punya lansia. Dan secara beriringan, begitu yang sudah dibangun hunian sementara, hunian tetapnya bisa langsung dilakukan pembangunan. Nah, target kami, hari raya itu mereka sudah menempati di sini, dan bertempat tinggal di sini, dan harapannya itu menjadi kehidupan baru bagi masyarakat yang ada di sini. Terkait dengan ekonomi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, kita saat ini sedang merencanakan untuk pembangunan kandang terpadu. Mungkin Bapak. Huntar, bulian sementara, dan nanti akan dilanjutkan dengan huntap. Nah, yang menarik antara huntar dan huntap ini, ini menjadi satu. Jadi ketika dia dibangun ke huntar, kemudian dilanjutkan dengan huntap, hanya di depannya. Itu jadi tidak kebanyakan anak, sehingga mereka tidak akan keselesaian lagi. Dan bantar ini sudah sekarang akan dibangun cepat, dan diharapkan sudah lebaran nanti sudah mereka membangun bantar, kemudian juga dilanjutkan dengan huntap, yang juga untuk ikut. Dan semua dilengkapi, baru-baru tadi saya laporan itu ada pasar, kesehatan, ada apa namanya, ruang terbuka, ada sekolah ya, tempat sekolah agar, ada. Bahkan juga diperlaksikan dengan beberapa usaha seperti, karena terpadu, sapi, dan bahkan juga tempatan sapinya. dan juga disiapkan lahannya. Jadi ini terkajib, ini yang tersebut dengan smart village ya, yang jika jadikan model, lalu terjadi semacam relokasi seperti itu. Model yang terbuka, supaya mereka juga seribat. ini saya lihat jalan antar rumah ke rumah ini cukup lebar. Ini 6 meter. Ini 8. 8 meter. Ini seperti di perumahan. Di perumahan, 8 meter antara. Lalu jalan besarnya itu sampai berapa meter? 26 meter. Jadi betul-betul ini pantung India. Smart village. Barunya ke lokasinya, ada yang kegantungan air minumnya. Jadi saya dilapori, reservoirnya itu sudah disiapkan. Bahkan pengelolaan limbahnya terpadu. Halnya sudah tidak dalam sejumlah perencanaan yang terpadu. Nah ini barangkali satu model bagaimana kita membuat pergabungan relokasi yang ideal di tempat ini. Itu sih kira-kira. Terima kasih telah menonton!